Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo meninjau pasar Wonopolo yang berada di kecamatan Dempet, Kabupaten Wonopolo, Semarang, Jawa Tengah. Pasar ini mendapat bantuan revitalisasi sinilai 4,9 miliar rupiah. Anggaran revitalisasi tersebut merupakan bantuan gubernur tahun 2022 dari total 390 miliar rupiah, lebih untuk 84 pasar. Dengan disalurkannya bantuan revitalisasi ini, Ganjar berharap para pedagang dan masyarakat dapat merasakan keamanan dan kenyamanan saat berada di pasar sehingga transaksi perdagangan ikut meningkat. Diketahui pasar Wonopolo memiliki 32 kios, 72 los dalam dan 18 los belakang. Ganjar juga meminta untuk pedagang dan masyarakat saling sadar diri akan kebersihan lingkungan pasar. Terima kasih telah menonton!